Halo Bapak Ibu, Sahabat Guru Millenial, kembali lagi di channel yang pastinya memberikan banyak sekali tutorial yang keren untuk Bapak Ibu seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana Bapak Ibu kita bisa membuat soal dengan AI di kelas point. Nah sebelum kita tahu ini cara penggunaan dari awal sampai akhir, saya akan tunjukin dulu keajaiban si AI pada kelas point ini. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh lihat bahwa ini adalah tampilan PPT yang sudah saya sediakan. Nah kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di laptopnya sudah ada inku kelas point, maka ini nanti Bapak Ibu tentunya bisa mengintegrasikan kelas point di power point yang Bapak Ibu buat. Yuk, gimana sih bentuknya AI di kelas point, sorry, AI kelas point di PPT Bapak Ibu semuanya. Nah setelah ada muncul, setelah muncul atau setelah Bapak Ibu menyiapkan PPT, tinggal di klik slideshow. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini saya menuliskan Bapak Ibu beberapa kalimat lucu-lucuan saja ya. Yang tulisannya sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Kalimat ini akan saya minta dibuatkan soal-soal oleh si AI di kelas point. Dari mana dapatnya? Ini di bagian bawah Bapak Ibu sudah ada tulisan AI, AI quiz namanya, tinggal di klik. Nah kemudian Bapak Ibu coba lihat di sini langsung ada perintahnya untuk kita pilih gitu Bapak Ibu ya. Jadi sangat luar biasa sekali apakah kita langsung membuat pertanyaan atau kita masih membuat pilihan. Nah bedanya apa? Buat pertanyaan artinya kita langsung saja minta dia buat pertanyaan ya terserah dia maunya seperti apa. Tapi kalau kita klik pilihan Bapak Ibu bisa lihat keajaiban yang sungguh luar biasa oleh si AI di kelas point. Wow! Dia akan sediakan dua Bapak Ibu pilihan yaitu pertama kita diminta memilih jenis pertanyaannya apa yang kita mau si AI buat. Apakah bentuk multiple choice, fill in the blank, atau short answer. Kalau Bapak Ibu merasa ketiganya perlu dibuatkan soal bentuknya silahkan di checklist saja tapi kalau nggak perlu dihapus lagi tanda checklistnya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua yang lebih luar biasa lagi kita bukan hanya diminta untuk memilih Bapak Ibu bentuk pertanyaan tapi bahkan tingkat kesulitan soalnya. Yang biasanya kita sebut dengan tingkat taksonomi belum ya C1, C2, C3, C4, C5. Nah Bapak Ibu tinggal pilih saja apakah Bapak Ibu mau tingkat yang rendah nanti tingkat kesulitannya, C2, C3 begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin tingkat kesulitan tinggi silahkan yang remember understand nama plan-nya dihilangkan. Nah buat pertanyaannya dalam bahasa apa Indonesia ataukah bahasa lain yang mungkin Bapak Ibu sedang konsentrasi di situ gitu kan. Nah setelah oke yaudah Bapak Ibu ini berarti akan nanti kita lihat bagaimana si AI membuat pertanyaan dengan tingkat kesulitan analyze, evaluate, create, dalam bentuk multiple choice, fill in the blank, dan short answer. Kita lihat ya. Sudah ini udah oke langsung kita klik buat pertanyaan. Nah perhatikan Bapak Ibu tulisannya membaca slide Anda. Jadi sebenarnya si AI ini cukup membaca kalimat yang tertulis di powerpoint kita dia langsung bisa membuat pertanyaan. Nah pertanyaan pertama munculnya apa yang dilakukan oleh semua-semua itu terhadap semua-semua yang ingin di situasi bersama-sama. Nah apa jawabannya kita cek dia jawabannya D menyapa mereka. Keren bukan? Kalau Bapak Ibu rasa ini sangat bagus sekali silahkan disimpan untuk diri slide-nya. Nah selanjutnya Bapak Ibu mau buat pertanyaan lain. Kalian tinggal klik di buat yang lain saja. Kita tunggu lagi dia berpikir si AI-nya. Nah lihat Bapak Ibu hanya dalam waktu hitungan 1, 2, 3, 4, 5, sudah selesai pertanyaannya. Apa yang dimaksudnya dibaca pembeli lidah berikut? Nah kita lihat jawabannya apa? Judul dari audio rekaman. Keren banget kalau rasanya sesuai dengan komod Bapak Ibu silahkan disimpan. Kalau tidak lewatkan saja buat yang lain. Kita lihat lagi dia sedang berpikir lagi Bapak Ibu bagaimana resi semu-semu saat melihat semu-semu lain yang ingin senyum-senyum dan salam-salaman. Oke mereka tidak peduli, mereka marah, mereka senang dan saling tersenyum, mereka menangis. Nah Bapak Ibu tinggal kita tunggu pilihan jawabannya apa nih? C, kaya-kaya seperti itu. Jadi Bapak Ibu keren banget bukan? Si AI kelas poin di PowerPoint Bapak Ibu. So kita akan lihat di video berikutnya bagaimana cara membuat kelas poin ada di PowerPoint Bapak Ibu. Selamat menantikan. Bye-bye.